Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Itu akan direncanakan ke pulangan di hari Sabtu dan tibanya di sini di hari Minggu. Kemudian setelah tiba di Indonesia, maka kami belum bisa memastikan juga apakah akan disemayangkan dulu di sini atau langsung ke pemakaman. Karena kita melihat waktu tibanya dulu. Kalau misalnya waktu tibanya apa, memungkinkan untuk langsung atau apakah memang juga disemayangkan di sini. Jadi kita lihat perkembangannya di hari besok. Nah, kemudian yang dapat kami informasikan lagi, rencananya almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga itu di daerah Cimaung di Kabupaten Bandung. Ya, di Kabupaten Bandung. Mungkin kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas keakhirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai pun akan disemayangkan, itu direncanakan di sini. Ya, jika disemayangkan itu di sini. Ya, kondisinya Alhamdulillah baik. Kondisi baik, kemudian juga utuh. Dan ya, kira-kira gitu ya, kondisinya baik. Pengajian akan tetap dilakukan. Jadi kalau tiap hari, itu akan terus dilakukan. Dan jamnya juga sama. Kira-kira di pukul setelah sholat asyar, sampai dengan sebelum maghrib, kira kondisi untuk pengajiannya masih tetap dilakukan. Selain setiap pengajian yang akan dilakukan, untuk menyambut pendatangan, maka tidak almarhum atau tidak akan dilakukan? Ya, kesiapan-kesiapannya yang pertama tentunya di bandara. Di bandara itu juga kita siapkan, kita koordinasi dengan kementerian luar negeri, kemudian dengan pihak bandara, kemudian kesiapan dari bandara menuju ke sini atau langsung ke sana, itu juga kita siapkan. Kemudian juga bagaimana kesiapan kalau misalnya disemayamkan di sini, itu kita siapkan. Kemudian juga di lokasi pemakaman, itu juga kita coba siapkan. Untuk aktivitas di sana, saya mohon izin nanti juga bisa disampaikan oleh pihak keluarga. Jadi mohon maaf kalau misalnya hari ini saya belum, siang ini belum bisa menyampaikan. Alhamdulillah baik, insyaallah kalau melihat perkembangan kondisi beliau dalam keadaan baik dan sehat. Ya, untuk prosesi pemakaman, pada prinsipnya dari keluarga itu tidak ingin menghalangi orang bersimpati dan berdoa. Tetapi yang harus diperhatikan adalah lingkungan di sana itu kapasitasnya tidak bisa mencukupi kalau misalnya untuk jumlah besar. Nah sehingga kalau misalnya ada beberapa pengaturan-pengaturan di sana, kami juga mohon maaf dari awal karena kita ingin keluarga nyaman, masyarakat di sana juga nyaman, semua yang hadir juga nyaman. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada beberapa pengaturan-pengaturan pada kondisi di lokasi. Setelah dilakukan pemakaman, kita akan lakukan juga doa bersama, tetap dilakukan di bidung pakuan ini. Jadi tidak selesai pemakaman, kemudian tidak ada doa bersama kembali, tetapi setidaknya dalam satu minggu selanjutnya itu akan dilakukan juga doa bersama. Prinsipnya sekali lagi juga sama, kami tidak membatasi untuk masyarakat menyampaikan sifati dan berdoanya, tetapi sekali lagi dengan kapasitas ruang itu mohon bisa sama-sama dipahami, ada giliran, dan lain-lain. Pak, kalau pemelusaraan jenazah dilakukan di sana, itu sudah dilakukan di sana. Sudah dilakukan dan itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi sudah dimandikan di kafani dan selanjutnya. Saya pikir mungkin cukup ya, rekan-rekan. Terima kasih atas perhatian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian ini.